Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyayntanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala 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 sayyidina Muhammad Amma ba'adu Tau muslimin rahimahumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab keempat bab ke sembilan belas Tentang Tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air kecil Jadi jelas sekali ya Kalau Anda sedang buang air kecil atau kencing Tidak boleh pegang kemaluannya dengan tangan kanan Jadi dipegangin dengan tangan kiri Lalu kalau nanya hukumnya gimana tuh kalau megang? Nah hukumnya banyak berbeda pendapat Ada yang mengatakan makruh Ada yang mengatakan haram Ada yang mengatakan boleh Ada yang mengatakan tidak boleh Sesuai dengan pemahaman sendiri-sendiri yang jelas Pada konteks hadis ini Rasulullah s.a.w. melarang kita Kalau sedang buang air kecil Memegang kemaluan kita dengan tangan kanan Peganglah dengan tangan kiri Hadisnya mana? Nah hadisnya disini ada pada nomor 154 Hadis ini mengandung tiga larangan Larangan yang pertama ketika kita buang air kecil Tidak boleh memegang zakar kita dengan tangan kanan Yang kedua ketika kita bersuci atau istinja Dari buang air kecil atau buang air besar Juga tidak boleh dengan menggunakan tangan kanan Lalu yang ketiga itu larangan bernapas Di dalam wadah minuman Jadi kalau Anda mau minum Di dalam wadah itu kan Tidak boleh meniupnya Bernapas pun tidak boleh apalagi Meniup gitu kan Tentu banyak alasan dan lain hal Yang penting kalau tidak terpaksa Jangan sampai kita bernapas Pada bujana yang mau kita minum Kalau mau nafas ginduk Nah kalau minum langsung gitu kan Tahan nafas sedikit Jelas ya? Dari sekian banyak penjelasan Ibnu Hajar al-Azolani Yang bisa saya catat itu Di antaranya satu Kenapa kita Tidak boleh beristinja Dengan menggunakan tangan kanan Itu nanti dikhawatirkan Ketika kita sedang makan Itu merasa jijik Eh ini tadi Bukan buat megang kotoran Kotoran Kan gitu ya Dan tentu hikmah-hikmah Yang lainnya sangat banyak Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami'ul alim Wattub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu al-da ilah ila anta Astagfirullah wa atubu ilaih Walafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!